Rumah milik Pra Yitno, warga desa, Klaseman, Kecematan, Dau, Kabupaten Malang nyaris rata dengan tanah. Tembok, dapur, dan atap rumah rusak parah, usai ratusan petasan, beserta bubuk mesiu di dalamnya meledak. Hal ini dipicu kebakaran saat anak pemilik rumah tengah memproduksi petasan. Bermaksud menyelamatkan diri, pelaku justru melempar pakaian yang terbakar ke arah petasan dan mesiu. Akibat kejadian ini, pelaku sekaligus korban mengalami luka bakar 70%. Korban kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Saiful Anwar, Malang. Kemudian terbakar, terbakar dari serbuknya, kemudian melepas baju kena, yang terbakar itu kena petasan yang sudah jadi. Sehingga yang jadi itu meledak. Guna penyelidikan, polisi membawa barang bukti sisa petasan, spiritus, dan sejumlah alat produksi petasan. Pelaku terancam Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan bahan peladak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.